Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi persiapan tahapan pencalonan gubernur-wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati, Jumat 2 Agustus 2024. Rakor berlangsung di salah satu hotel yang dihadiri perwakilan partai politik, KPU Kabupaten Kota Sesulawesi Tenggara, Insan Pers, dan Badan Pengawas Pemilu. Dalam pertemuan ini mengemukakan soal ketentuan legalisasi ijasa pendidikan dan mekanisme surat tidak pernah terpidana, mantanarapidana, dan penerbitan suket pailit dan tanggungan utang. Dalam rapat ini berkembang diskusi seputar sistem pencalonan mantanarapidana dan pengurusan dokumen ijasa yang hilang. Komisioner KPU Sulawesi Tenggara, Hasan Mudin, juga paparkan beberapa poin terkait pendaftaran calon dan jadwalnya. Diantaranya pendaftaran pasangan calon tanggal 27 sampai 29 Agustus mendatang, pemeriksaan kesehatan paslon dari 27 Agustus hingga 2 September 2024. Sesuai tahapan pilkada, pendetapan pasangan calon dijadwalkan tanggal 22 September 2024. Dilanjutkan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon tanggal 23 September 2024. KPU berharap rapat koordinasi ini akan meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan penyelenggaraan pilkada. Lanjutan rapat koordinasi membahas soal mekanisme penerbitan SKCK dan pengawasan potensi masalah pencalonan. Rapat koordinasi berlangsung hingga Sabtu 3 Agustus 2024. Pembukaan kegiatan dilaksanakan Kamis malam yang dibuka oleh Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Asril. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.